Pusaka pedang embun jilid 2. Sabar, sabar kata Paitet Sin K, nanti ku cari pelan-pelan. Karena bingungnya si nenek lari kesana kemari berteriak-teriak, cucuku, cucuku? Hektometer.ibli siluman mana lagi doyan perawan kata Paitet Sin K sambil berjalan masuk ke dalam rumah makan. Hektet tiba-tiba Kim Ceylonie berkata perlahan. Dalam suasana hiruk-pikuk begini kemana perginya itu tosu-tosu Butong Pei. Ternyata di meja yang tadi diduduki oleh Sang Cheng Santoti yang sudah kosong. Paitet Sin K berkata, mungkin mengejar itu siluman-siluman yang menculik gadis-gadis. Gila! Bagaimana dalam waktu sesingkat ini sudah timbul segala macam siluman? Sia-sia orang-orang Butong Pei mengejar penculik gadis-gadis itu. Hilangnya gadis itu lama sebelum orang di dekatnya sadar apa yang telah terjadi, iblis itu menggunakan asap beracun membuat orang-orang pingsan seketika. Baru menculik gadis itu. Paitet Sin K berdengus, HMMM, sungguh gila, dalam waktu sesingkat ini sudah timbul segala macam siluman. Paitet Sin K menghela nafas, kemudian berkata lagi, sungguh sial nasib rakyat zaman ini, pembesar anjing, memeras, menekan kehidupan rakyat, berfoya di atas darah rakyat, timbul lagi siluman-siluman mengacaukan rimba persilatan. Nenek, kita juga harus segera bertindak. Tidak semudah apa yang kau katakan, kata Kim Che Leni. Apa sulitnya, kita satroni lebih dulu itu pembesar-pembesar anjing. Bunuh mereka, baru mengundang orang-orang sakti rimba persilatan membasmi segala macam siluman busuk itu. Kemudian kita angkat seorang patriot bangsa. Untuk mimpin negara, itu kaisar bangpak perlu dipancung kepalanya. Tanda petik. Paitet, kau bicara harus ada remnya jangan mengumbar emosi politik bulukmu di sini, kalau terdengar oleh petugas-tugas kota, bukankah kepalamu dan kepalaku akan ucapkan selama tinggal dari tubuh kita masing-masing, juga tidak sampai di situ saja rumah makan ini juga bisa jadi abu. Kata Kim Che Leni. Paitet Sin Ke berkata lagi, jadi melihat keadaan masyarakat dan negara kacau balau, kau sebagai tokoh persilatan mau uncang-uncang kaki sambil nyisik duduk diam. Kim Che Leni mendelik katanya, kau pengemis gila politik jangan seenakmu saja menggoyang lidah, bukan aku mau uncang-uncang kaki, tapi aku tidak mau menimbulkan korban cuma-cuma, harus tunggu timing yang tepat, jangan sampai karena tindakanmu seorang akhirnya rakyat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Korban politikmu, mereka akan ditangkapi, dikompres suruh mengaku sebagai pemberontak, harta benda, tanah mereka disita. Bukankah keadaan ini yang diharapkan oleh pembesar-pembesar anjing itu, guna menumpuk harta kekayaan pribadinya sedang para Menteri Dorna melihat kekejaman pembesar-pembesar anjing itu turut ke bagian komisi. Tanda petik, hua, ha, 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 Paitek Sin Ke tertawa berkah-kakan. Kau juga rupanya bersemangat, kata-katamu sudah tidak menguatirkan kalau kepalamu akan ucapkan selama tinggal dengan lehermu, ha, 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 hau. Tanda petik, dari luar rumah makan saat itu berjalan masuk dua orang, mereka berpakaian ringkas yang di muka wajahnya pucat pasti berumur sekitar. Tahunan, yang berjalan di belakang berwajah kemerah-merahan, beralis tebal, bibir tebal, tampak sangat kejam, di kedua pinggang orang itu tergantung sebatang golok. Mereka melangkah masuk. Matanya jelalatan mencari tempat kosong di dalam rumah makan itu. Langkahnya diayun menuju ke satu meja kosong. Begitu mereka duduk seorang pelayan menghampiri katanya, Jiwaye Nghyong, mau pesan makanan apa? Kedua orang itu melenggak kemudian saling pandang. Agaknya sedang menimbang-nimbang, makanan apa yang hendak dipesan. Di rumah makan kami, kata lagi si pelayan cepat. Tersedia arak wangi istimewa bakpau daging, telur pindang, nasi goreng, ikan bakar, babi panggang, ayam goreng dan bebek tim, silahkan Jiwaye Nghyong coba. Jiye Kun, apa saja boleh asal jangan bakpau, jangan lupa kau pesan arak, berkata salah seorang yang beralis tebal kepada kawannya. Kau dengar. Ambil arak dan barang makanan asal jangan bakpau berkata orang yang dipanggil Jiye Kun. Baik Nghyong, tapi bakpau rumah makan kami istimewa, kata pula pelayan rumah makan sambil ngeloyor pergi, tak lama sudah datang dengan senampan hidangannya. Toa kau apakah kita langsung pergi melapor pada Tai Ong bertanya Jiye Kun. Ya, pasti kita harus minta bantuan Tai Ong, untuk tuntut balas atas kematian Jiye Ng, perempuan sundel itu harus dipancung kepalanya. Tanda seru kata seorang yang beralis tebal. Toa kau, apakah tidak lebih baik kita serbu saja itu gedung siang an piyau kiok di sinciuhu? Kau sudah gila. Baru anak perempuannya saja, si sundel piyau supe jajaran itu sudah berhasil membunuh Jiye Heng. Apalagi, ya, ku dengar sundel itu mendapat julukan botai Tiong Kiam si pedang macan betina, dari mana ia dapat pedang pusaka, kata Jiye Kun. Selagi mereka bicara sambil makan minum tiba-tiba terdengar suara orang yang menegurnya, selamat, selamat rupanya Jiye Ada itu Tiaw Jiye Kun dan Pang Leong Ma dari gerombolan berandal Hek Hyehwe Gunung Au Bok San. Kedua orang itu melengak, memperhatikan orang yang bicara, orang beralis tebal berkata dengan suara bengis, pengemis, jangan turut campur urusan kami. Hektometer, tidak perlu turut campur. Ha, ha, kalau aku turut campur, tentu dua batok kepalamu akan pisah dari tubuhmu, ha, hua, ha, baru saja. Kalian dihajar oleh anak perempuan kenalanku, kau sudah kucar kacir, sampai sarangmu berantakan damuk botai Tiong Kiam, ha, ha titik. Apalagi kalau aku Paitek Sinkai ambil bagian. Ternyata orang yang menegurnya adalah Paitek Sinkai. Mendengar hinaan Paitek Sinkai, kedua orang itu hilang sabar, berdiri mencabut gelok masing-masing, dengan cepat mereka menyerang Paitek Sinkai. Menyaksikan adegan yang terjadi secara tiba-tiba itu para tamu-tamu dalam rumah makan menyingkir menjauhi diri, menyelamatkan diri mereka masing-masing, mereka tidak menginginkan terlibat dalam keributan itu. Paitek Sinkai hanya mendengus. Golok kedua orang itu hampir mengena batok kepala Paitek Sinkai, Paitek Sinkai masih tetap berdiri tenang. Belum lagi Paitek Sinkai bergerak, tiba-tiba terdengar suara trek, trek, dua kali, kedua golok orang itu terpental menancap di tiang bangunan rumah makan itu. Disusul dengan suara ketepak-ketepok, muka kedua orang itu menjadi merah berengap, mereka sempoyongan. Hektometer, anjing kecil bentak Paitek Sinkai, kalau berani main gila lagi, nyawa muku betot keluar. Masih untung bagimu, Botai Tiong Kiam hanya membunuh seorang di antaramu, ia sudah begitu baik, memberi kelonggaran bagimu untuk bertobat. Jika kesempatan ini tidak kau pergunakan baik-baik, umurmu tidak akan panjang. Orang-orang dalam rumah makan itu tidak tahu bagaimana kedua golok Pang Leong Ma dan Cie Kun terpental dan menancap di tiang rumah makan. Mereka hanya menganggakan mulut menyaksikan kejadian itu terheran-terheran. Dengan muka merah bengap kedua orang itu ngeloyor pergi. Tunggu dulu, bentak Paitek Sinkai, kau tidak suka makan bakpau di sini, apa alasanmu? Hei, Paitek, untuk apa tanya-tanya urusan bakpau? Poh itu urusan mereka, mau makan atau tidak untuk apa kau jadi pusing? Teriak Kim Cie Leni. Pang Leong Ma berkata, baiklah, kalau kau ingin tahu, sepuluh hari setelah perkumpulanku Hek Hiehwee di gunung Obok San Diamuk oleh itu Sundel, Eh, Botai Tiong Li Hiap, aku melakukan perjalanan selama tiga bulan, tiba di kampung Cinkicun, Aku mampir ke satu rumah makan untuk tangsel perut, aku pesan bakpau dan arak, ternyata, di dalam bakpau terdapat jari-jari manusia. Haa.Paitek Sinkai terkejut. Jadi iblis itu sudah muncul lagi? Letet, apa kau tahu itu perbuatan siapa? Bagaimana dalam bakpau bisa terdapat jari-jari manusia? Tanya Kim Cie Leni Yee. Hektometer, makanya kau nenek kreot, jangan mendekam terus di atas gunung Busan saja, Apa ilmu kepandayanmu sudah tambah maju, selama belasan tahun kau tapa di gunung Busan? Haa. Titik. Mendengar jawaban Paitek Sinkai Nyeleweng dari pertanyaan Kim Cie Leni Yee, wajah si nenek cemberut keriput, Lalu tanyanya lagi, kau pengemis apek, baru punya kemampuan menjatuhkan golok dengan tulang ayam dalam mulutnya sudah berani bicara besar, Lagakmu seperti anak kecil. Ternyata yang membuat kedua golok Pang Leong Ma dan Tiau Ji Yee Kun terpental adalah dua potong tulang ayam yang disemburkan dari mulut si pengemis Paitek Sinkai. Pang Leong Ma meneruskan penuturannya. Mengetahui isi bakpau terdapat jari manusia. Segera ku panggil pemilik rumah makan, tetapi ia juga tidak mengerti, bagaimana sampai di dalam bakpau terdapat jari manusia, dengan mendongkol ku pukui orang itu, Tapi baru saja kepalanku bergerak, tiba-tiba berkeredap beberapa benda putih menjambar tubuhku, serangan tanganku ku tarik kembali, mengelakan datangnya serangan gelap, Ternyata benda-benda berkeredap itu adalah beberapa pisau terbang, salah satu berhasil menggores kulit lenganku, darah mengucur keluar. Karena kuatir pisau beracun segera ku lari meninggalkan rumah makan itu untuk mengobati luka lenganku. Hatiku agak lega, setelah tahu senjata-senjata tidak beracun, juga orang yang melemparkan pisau-pisau terbang itu ternyata tidak mengejar. Hei, siapa yang melemparkan pisau-pisau gelap itu tiba-tiba Kim Celonie berteriak. Aku tidak tahu, jawab Pang Leongma begitu kurasa lenganku sakit mengucurkan darah segera kami lari meninggalkan tempat itu. Setelah habis berkata begitu kedua orang itu ngeloyor keluar, meninggalkan rumah makan dengan meninggalkan beberapa keping uang perak di atas meja. Haya ah, iblis-iblis sudah bermunculan lagi berkata Paitet Sien Kee sambil menyeret kursi duduk kembali di meja. Kim Celonie mengkerutkan alis bertanya, Paitet bisa kau terangkan apa maksud kata-katamu dengan iblis-iblis muncul lagi? Paitet Sien Kee mengangkat cawan arak menghirup seteguk lalu katanya, Selama belasan tahun kau mendekam di Gunung Busan, pada sebelas tahun yang lalu muncul satu iblis yang menamakan dirinya Kun Simi Ong Teng Kee Lang. Jadi selama itu iblis itu malang melintang di rimba persilatan potong Kim Celonie. Paitet Sien Kee melanjutkan penuturannya, iblis itu pun doyan melalap perempuan-perempuan cantik, Membunuh manusia seperti memites semut, daging manusia decincang dijadikan isi bakpao, ia suruh murid-muridnya menjual. Menyebarkan bakpao-bakpao itu ke seluruh kota, sampai suatu hari, pusat kegiatan mereka dapat diketahui oleh Cheng Ne Chin Jin dari Gunung Lyong Housan. Sarang mereka diobrak abrik, sepuluh murid-muridnya terbunuh, tapi iblis Kun Sien Mi Ong Teng Kee Lang lenyap tanpa bekas, Sejak peristiwa itu sudah 13 tahun berselang orang tidak tahu di mana iblis Kun Sien Mi Ong menyembunyikan dirinya, Kini tanda-tanda itu sudah mulai muncul kembali di kampung Ching Kee Choon. Tanda petik, sungguh luar biasa, berkata Kim C. E. Lone, dalam waktu beberapa hari sudah bermunculan tragedi-tragedi aneh, Mengganasnya Sem Mo Eng Chiao, hilangnya gadis-gadis secara misterius kini datang lagi berita timbulnya kembali iblis Kun Sien Mi Ong Teng Kee Lang, Sungguh berbahaya, kalau sampai iblis-iblis itu bersatu, rimba perselatan akan menjadi kacau balau, Mayat-mayat manusia bergeletakan di sana-sini. Tanda petik, bukankah itu bagus kata Paitek Sien Kee, tulang-tulangku yang sudah tua, kulit keriput, urat kaku, akan mendapat pekerjaan lagi, Hua, Hua, munculnya iblis-iblis itu bisa menampung tubuh potku yang selama ini sudah menjadi pengangguran, Ha, 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 lapangan kerja baru terbuka di depan mata, ha, hua, hua, ha. Tanda petik, sedang Paitek Sien Kee tertawa berkakakan dalam rumah makan tanpa memperdulikan orang-orang yang berada dalam rumah makan itu, tiba-tiba dari luar rumah makan terdengar suara orang berlarian serabutan ke sana kemari, berteriak. Teriak, di sana-sini timbul suara gedabruk-gedubrak pintu-pintu ditutup, mereka berteriak-teriak di luar rumah makan. Paitek Sien Kee yang masih tertawa berkakakan mendengar keributan itu tertawanya terhenti seketika, mulutnya celangap, kemudian katanya heran. Ada apa lagi, di sini memang tempat ajaib, asal aku tertawa berkakakan, pasti terjadi keributan, sungguh aneh. Segera Paitek Sien Kee geser kursinya berjalan keluar diikuti oleh Kim Cey Lon Yee. Di luar rumah makan keadaan masih panik para pedagang menutup dagangannya, orang-orang serabutan berlarian tidak keruan. Kim Cey Lon Yee menarik seorang yang sedang lari, lalu tanyanya, Hei, ada apa? Ada siluman, lekas lari, kata orang yang ditanya. Kim Cey Lon Yee dan Paitek Sien Kee berpandangan mata. Mereka memperhatikan orang-orang yang lari berserabutan kian kemari. Tak lama kemudian kota itu menjadi sunyi sepi kembali. Kembali kota Siaw Sia menjadi sunyi, hanya tampak di beberapa jendela menongol kepala orang yang rupanya sudah kebal takut, ingin melihat siluman macam apalagi yang muncul di tengah-tengah kotanya. Dari jalan sebelah timur kota tampak satu bayangan loreng bertubuh tegap, berambut. Gondrong berjalan lenggak-lenggok mendatangi ke arah kota Siaw Sia, dengan diikuti seekor menyut hitam. Bayangan loreng itu bukan lain adalah si pemuda berambut gondrong berpakaian kulit macan loreng berjalan lenggak-lenggok, kepalanya menoleh ke kiri kanan, memperhatikan jalan-jalan yang diluatinya. Tampak dari jauh keadaan kota itu mendadak menjadi sunyi senyap. Inilah lakon kita. Dengan perasaan tidak mengerti si pemuda berpikir hatinya berkata, jelas kulihat dari atas puncak pohon tadi, di tempat itu begitu ramai orang-orang berlalu lalang, kini entah kemana lenyapnya orang-orang itu. Tanda petik. Ia berkata dalam hati, langkahnya terus diayun maju ke depan, masih dengan penuh rasa tanda tanya. Sampai di muka pintu gerbang kota, ia melihat berderet-deret bangunan-bangunan rumah di kiri kanan, pemandangan itu begitu asing baginya, matanya jelalatan memandang ke arah deretan bangunan-bangunan yang terdapat dalam kota itu, mulutnya menganga. Di sana sudah tak tampak orang berlalu lalang, hanya dari lubang-lubang jendela kadangkala menongol keluar kepala orang memandang ke arah di mana si pemuda berbaju loreng mendatangi, kemudian nyelusup hilang di balik jendela. Langkah kaki si pemuda berbaju loreng diayun terus, mengikuti irama bisik hatinya, dia memasuki kota Xiaosia. Berjalan lagi beberapa tindak, tampak di tengah jalan kota Xiaosia berdiri dua sosok tubuh manusia, seorang laki-laki tua berpakaian dekil compang camping dan seorang nenek tua berpakaian putih bersih. Mereka berdiri bagaikan patung menata parah datangnya si pemuda berbaju loreng. Si pemuda menampak dua orang berdiri di tengah jalan, ia masih mengayunkan langkahnya terus menghampiri dua orang itu dengan tersenyum-senyum girang. Dua orang itu adalah si pengemis Paitet Sin K dan Kim Che L Loni dari Gunung Busan. Mereka memperhatikan bentuk tubuh serta pakaian si pemuda dengan mulut ternganga terheran-heran, menyaksikan pakaian si pemuda sangat aneh, itulah pakaian kulit macan loreng. Belum hilang rasa heran mereka, tiba-tiba melejit datang beberapa sosok bayangan putih menghadang perjalanan si pemuda. Paitet Sin K dan Kim Che L Loni memperhatikan orang-orang yang datang. Ternyata mereka adalah San Cheng San Totiang dan kedua muridnya, serta beberapa huwasyus yaulim siya di bawah pimpinan Taikak huwasyu. Terdengar suara bentakan San Cheng San Totiang yang beradat berangasan, bentaknya, bocah siluman, kau bawa lari kemana itu gadis-gadis. Cepat beri jawaban, sebelum pin Cheng hilang sabar. Si pemuda tidak mengerti segala ucapan kata-kata pertanyaan San Cheng San Totiang, ia hanya tersenyum-senyum mengawasi tingkah laku San Cheng San Totiang sambil masih tetap tersenyum-senyum. Dalam hatinya berkata, semua orang yang kujumpai kelakuannya aneh-aneh, selalu menunjukkan sikap ingin bermain-main mengikuti gerak-gerak lukisan dalam dinding guawa. Untung aku sudah memahirkan semua gerak-gerakan lukisan itu, kalau tidak, mungkin sulit untuk bisa bercampur gaul dengan mereka. Tanda petik. Anggapnya, semua orang itu mudah digauli. San Cheng San Totiang yang menampak si pemuda masih tersenyum-senyum, tidak menjawab pertanyaannya, ia membentak lagi, em-em-em, hei, anjing kecil, cepat kau bicara. Tanda petik. Suhu, biar kuajar adat pada siluman cilik ini terdengar murid Butong Pei memajukan usul. Lengbie, kau beri ajaran padanya, tapi hati-hati. Lengbie mendapat perintah suhunya berjalan maju menghampiri si pemuda, ia berhenti di muka si pemuda dan membentak, siluman kurang ajar, kau anggap penteng suhuku, lihat pedang, nanti apa kau masih bisa tersenyum-senyum lagi di hadapan suhuku. Pada saat itu Pai Tetsin K berbisik ke telinga Kim Chilani, untuk meninggalkan tempat itu kembali ke rumah makan. Berbarengan dengan langkah Kaki Pai Tetsin K dan Kim Chilani meninggalkan tempat itu. Tepat pada berakhirnya bentakan Lengbie, pedang Lengbie sudah menyambar ke arah pinggang si pemuda, untuk memapas tubuh si pemuda menjadi dua potong. A-a-a-a-a-a-a-a-tanda seru terdengar suara kejut orang-orang Butong dan Xiao Lim. Ternyata si pemuda sudah menghilang. Serangan Lengbie mengenakan tempat kosong. Ketika si pemuda lenyap dari serangan pedang Lengbie. Selagi mereka terheran-heran kehilangan bayangan lawannya tiba-tiba terdengar teriakan dari atas pohon, di sebelah kiri belakang bangunan-bangunan rumah, tolong, tolong, monyet, titik, titik siluman. Orang-orang yang sedang merasa heran atas lenyapnya si pemuda, semua membalikan badan melihat dari mana datangnya suara. Ternyata dari batang pohon tampak merosot turun sesosok tubuh yang sudah penuh luka-luka, sedang di belakangnya masih terus mengejar seekor monyet hitam. Sesampainya di tanah orang itu segera lari pontang-panting ke arah rombongan orang-orang Butong Pei dan Xiao Wiim Pei sambil masih teriak-teriak. Tolong! Tolong! Si Luman, Pai Teg Sin Ke dan Kim Che Lani yang baru saja melangkah untuk meninggalkan orang-orang Butong dan Xiao Ling, mendengar teriakan itu. Mereka menahan langkah. Menengok ke arah. Datangnya suara teriakan itu. Sang Cheng San To Tiang yang beradak berangasan melihat kelakuan orang itu, amarahnya bertambah meluap, Ia sudah kehilangan si pemuda, begitu menampak kedatangan orang itu berteriak-teriak, hati panasnya berkata, Hektometer, Biang Kero kurang ajar kakinya menendang orang itu. Terdengar suara teriakan, Aduh, orang itu nguseruk di emper rumah. Pai Teg Sin Ke segera menghampiri orang yang jadi korban tendangan Sang Cheng San To Tiang, ditentengnya dibawa masuk ke dalam rumah makan. Kemana hilangnya pemuda berbaju loreng? Ketika mendadak mendapat serangan pedang, tubuhnya diputar melejit lompat melalui kepala Sang Cheng San To Tiang kemudian turun dengan ringan berdiri di belakang tubuh ketua Butong Pei. Gerakan si pemuda gesit dan aneh, hingga tidak tampak bayangan si pemuda berbaju loreng menggerakkan tubuhnya, seakan-akan ia menghilang di hadapan orang-orang itu. Si pemuda melihat seng monyet berlarian mengejar seorang, ternyata orang itu juga sudah nguseruk di tendang Sang Cheng San To Tiang. Si pemuda berbaju loreng bersiul kecil, maka mendengar siulan itu si monyet segera berlompatan lari kembali ke batang pohon tadi merambat naik. Sang Cheng San To Tiang mendengar suara siulan itu, segera membalik tubuhnya lalu perintahnya. Kurang ajar. Cepat kurung anak kurang ajar ini, jangan biarkan ia lolos. Aikak Hwasio dari Siaulimbe pun perintahkan pada sembilan orang rombongannya, kurung. Serang dengan menggunakan senjata biji tasbih, jangan biarkan siluman ini lolos. Keadaan si pemuda berbaju loreng dalam sekejapan sudah terkurung rapat di tengah-tengah orang-orang Butong Pei dan Siawi Im Pei. Ia masih tenang-tenang tersenyum-senyum memandang orang-orang itu satu persatu. Kita tinggalkan keadaan si pemuda yang terkurung oleh orang Butong dan Siawi Im, mari kita ikuti Paitek Sin Kei yang menenteng orang yang jadi korban tendangan Sang Cheng San To Tiang. Di dalam rumah makan Paitek Sin Kei mendudukan orang itu di kursi, katanya pada Kim Celani, Hwasio Gundul itu sudah kalap tidak keruan. Kasihan bocah ini sambil berkata tangannya dikerjakan memencet mulut orang yang masih pingsan sampai terbuka terngana, kemudian lidah orang itu ia tarik keluar, terdengar suara A-A-A-A-C-H maka orang itu siuman dari pingsannya. Ia mengjeleng-gelengkan kepalanya yang masih terasa pening, wajahnya mengerinyit-ngerinyit menahan sakit bekas gigitan monyet. Paitek Sin Kei bertanya, Lengko, bagaimana bisa terjadi begini atas dirimu? Lengko dengan mengerinyitkan wajahnya dengan nafas masih memburu berkata, hah begitu mendengar ribut-ribut ada si luman aku. Segera panjat pohon itu sembunyi di sana untuk bisa melihat jelas, si luman apalagi yang muncul di kota? Tidak taunya di atas pohon entah dari mana datangnya, tiba-tiba monyet sialan itu mencakar pundaku, aku terkejut, ku gebuk monyet itu, tapi ia gesit, sebelum gebukanku mampir di tubuhnya binatang itu sudah loncat ke belakang gegerku, menggigit, maka aku segera lari turun minta tolong. Sesampainya di tanah, aku lari ke rombongan tosu-tosu gundul itu. Tapi mereka begini galak, bukan menolong, tapi malah menendang pantatku hingga aku nyungsep. Tanda petik. Sudahlah, kata Kim Chilani, kau duduk istirahat, ini obat luka luar kau tabul di tempat luka bekas gigitan monyet, campur dulu dengan arak kasih rambilu kamu. Terima kasih, kata Lengko menyambuti obat itu. Kim Chilani berkata pada Pai Taksin Ki, HMM, kalau ku perhatikan gerak-gerik bocah, itu, baru pertama kali turun gunung, entah murid. Orang pandai mana, kalau melihat sikapnya ia bukan dari golongan hitam. HMM, apa Semmoeng Chiaugia yang menghajar sampai babak belur, kata Kim Chilani. Ku kira begitu, bocah itu memiliki gerakan aneh, dari sinar matanya yang berkilat membiru, ia pasti memiliki tenaga yang luar biasa, orang-orang butong dan siaulim itu ku kira juga bukan. Tandingannya, pasti mereka akan roboh di bawah tangan si bocah itu, kata Pai Taksin Ki. Pai Tad, kata Kim Chilani. Ku kira kau perlu segera memperingati padri itu, mereka mungkin sudah salah paham, aku yakin, hilangnya gadis-gadis itu tidak ada hubungannya dengan si bocah. Huh dengus Pai Taksin Ki. Padri berangasan itu sulit dibikin mengerti, aku kenal betul wataknya, kalau kita campuri, pasti ia menganggap aku berkomplot dengan si bocah. Urusan ini bisa lebih memusinkan kepala, lebih baik kita makan minum saja di tempat ini. Menunggu hasil ronde pertandingan. Toh lebih enak. Selagi Pai Taksin Ki dan Kim Chilani ngobrol di dalam rumah makan sambil makan minum, tiba-tiba terdengar suara siulan melengking panjang, menggema di udara menggetarkan seluruh isi kota sia-osia. Pai Taksin Ki waktu itu baru saja mengangkat cawan araknya, ketika mendengar suara gemas siulan, hatinya tergetar keras, sampai cawan arak terlepas dari tangannya, jatuh di meja. Tidak terkecuali Kim Chilani, segera ia memeramkan matanya, mengatur jalan pernafasan, menghilangkan pengaruh getaran gemas siulan tadi. Lengko yang baru selesai mengobati luka-lukanya bersandar di kursi, mendengar siulan itu terjengkang ke belakang berikut kursinya. Berbarengan dengan hampir siapnya irama siulan yang menggetarkan, tiba-tiba melayang masuk dua sosok tubuh, menubruk meja kursi di dalam rumah makan. Terdengar suara gedabruk gedubrak, meja-meja kursi berantakan berserakan ke sana kemari, sedang dua sosok tubuh yang melayang menubruk meja-meja kursi dalam rumah makan jatuh ambruk di lantai rumah makan pingsan seketika itu juga. Begitu suara siulan sirap, Paitek Sin Ke dan Kim Che Lani segera bangkit menyaksikan apa yang telah terjadi. Di antara meja-meja kursi yang berantakan, menggeletak dua sosok tubuh, Hwao Shio Syao Limpei, mereka pingsan. Paitek Sin Ke dan Kim Che Lani saling pandang, kemudian mereka berjalan keluar dengan langkah lebar. Di tengah jalan nampak si pemuda berbaju loreng dengan pundak kirinya mengucurkan darah, berjalan menuju arah rumah makan diikuti oleh monyetnya. Ketika berpapasan dengan Paitek Sin Ke dan Kim Che Lani, nampak sinar mati si pemuda berbaju loreng berkilat. Membuat hati kedua tokoh silat itu menjadi tercekat mundur tiga tindak. Si pemuda menampak Paitek Sin Ke dan Kim Che Lani mundur juga tidak membuat gerakan apa-apa, si pemuda langsung nerobos masuk ke dalam rumah makan. Setelah hilang rasa kagetnya Paitek Sin Ke dan Kim Che Lani berjalan menuju di mana tadi terjadi pengeroyokan terhadap si pemuda. Di sana tampak Sang Cheng Santot yang duduk numperah di tanah, mulutnya mengeluarkan kecap asin. Di seberang jalan tampak dua murid butong masih pingsan. Sedang Tai Kak Hwa Sio, keadaannya hampir serwaka dengan Sang Cheng Santot yang, ia duduk numperah di tanah, mulutnya mengeluarkan darah. Sedang kedelapan anak-anak buahnya rubuh pingsan berpencaran jauh terpental ke sana kemari, dua di antaranya mental masuk ke dalam rumah makan. Melihat kejadian itu, Kim Che Lani segera berkata pada Paitek Sin Ke, kau pergi ke rumah makan, tolong kedua murid siauling itu, awas. Jangan sampai timbul salah paham dengan bocah itu. Aku mengurus orang-orang tolol ini. Setelah berkata begitu Kim Che Lani turun tangan memberi bantuan daya kuda pada anak-anak murid butong dan siauling, sedang Paitek Sin Ke berjalan masuk ke dalam rumah makan. Di dalam rumah makan tampak pemuda berbaju loreng duduk di sebuah kursi, kedua kakinya ditaruh di atas meja, ia duduk seenaknya, sedang Seng Monyet menjilat-jilat di luka si pemuda. Menampak kedatangan Paitek Sin Ke wajah si pemuda beringas, matanya memancarkan sinar berkilat memandang si pengemis. Melihat perubahan sikap si pemuda yang semula datang ke kota dengan penuh ramah senyuman di wajahnya, kini telah berubah penuh dengan sinar kebencian dan kemarahan kepada orang yang dipandangnya. Paitek Sin Ke tidak menghiraukan pandangan si pemuda, ia menghampiri kedua anak murid Siow Lim Pei, segera dipondong keluar untuk diberi pengobatan seperlunya. Tidak lama kemudian, tugas kedua orang itu selesai sudah, para padri dan Huo Shio sudah siuman dari pingsannya. Seorang murid Butong Pei patah lengan kiri, dan seorang lagi terpincang-pincang jalannya. Sedang seorang murid Siow Lim Pei patah tulang rusuknya, dan dua orang lainnya patah lengan kiri, sedang yang lainnya kepalanya masih bocor mengeluarkan darah. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Sang Cheng Santotiang dan Tai Kak Hwasio ngeloyor pergi, meninggalkan tempat itu, kembali ke gunung masing-masing dengan membawa rasa malu dan penasaran. Apa yang telah terjadi? Bagaimana ketua Butong Pei generasi ke-6 serta wakil ketua gereja Siow Lim Siya berikut seluruh anak buahnya bisa mengalami nasib naas di tempat itu? Untuk jelasnya, mari kita mengikuti keadaan rombongan Butong Pei dan Siow Lim Pei setelah Pai Tet Sin Kei dan Kim Che Lani meninggalkan rombongan mereka membawa lengko ke dalam rumah makan. Setelah si pemuda berbaju lureng terkurung kembali oleh orang Siow Lim Siye dan Butong Pei yang berjumlah 12 orang banyaknya, ia masih menunjukkan senyum ramai di wajahnya. Ia tidak mengerti apa maksud perbuatan orang-orang itu mengelilingi tubuhnya, hanya dianggap bahwa orang-orang itu tentunya masih ingin bermain menirukan gerak-gerak lukisan seperti terdapat di dalam dinding goa dalam lembah. Para Hwasio Siow Lim Siye, Tosu Butong Pei mereka sudah mengeluarkan senjata masing-masing. Serang Sang Cheng Santot yang memberi aba-aba. Maka terjadilah pertempuran 1 lawan 12, si pemuda yang dikurung di tengah-tengah kurungan hujan pedang dan biji tasbeh, tubuhnya berputaran melejit sana-sini keluar dari kurungan. Begitu tubuh si pemuda bebas keluar dari kurungan, begitu cepat orang-orang Butong dan Siow Lim bergerak mengurung kembali dengan menghujani tajamnya mata pedang dan kerasnya lemparan biji-biji tasbeh. Selama itu si pemuda hanya mengelakkan dengan gerakan-gerakan aneh luar biasa. Hentikan pertempuran tiba-tiba terdengar suara aba-aba taikak huwes hiu. Maka pertempuran berhenti seketika. Sang Cheng San Chiang Bun Jin, kau atur serangan pedang bagian atas tubuh musuh, sedang dua muridmu menyerang bagian bawah, aku dengan delapan murid-muridku menghujani jalan keluar bocah ini dengan biji-biji tasbeh. HMMM ingin kulihat bagaimana ia bisa lolos dari kepungan kita, berkata taikak huwes hiu. Sang Cheng San To Tiang yang mendengar penuturan taikak huwes hiu, ia segera sadar, maka segera mengatur orang-orangnya. Sedang si bocah yang mendengar ucapan itu masih tidak mengerti, ia masih tetap tersenyum-senyum di tengah gelanggang pertempuran. Sang Cheng San To Tiang segera memberi perintah kepada dua muridnya, Leng Bie Yee, kau bersama suhengmu menyerang bagian bawah pemuda itu. Setelah memberi pesan kepala muridnya, segera ia mulai menggerak-gerakan pedangnya, sedang muridnya menggerak-gerakan pedang mengincar bagian bawah perut si pemuda, maka mulailah kembali satu pertempuran yang dasyat seru, diiringi dengan mendasingnya suara-suara biji-biji tasbeh yang melayang terbang mengurung tubuh si pemuda. Si pemuda yang mendapat serangan pedang dari bagian bawah perut tubuhnya, ia berusaha melejit ke atas, baru sampai gerakannya setengah jalan, di udara menyambar beberapa buah biji tasbeh menyerang tubuhnya. Segera ia memutar tubuh, terdengar suara gemuruh angin menderu-deru tubuh si pemuda bergulung-gelung, kini hanya tampak berkelebatan bayangan belang terkurung oleh sinar-sinar pedang menyambar-menyambar diikuti oleh mendasingnya suara biji-biji tasbeh mengancam jalan darah si pemuda. Bagaimanapun si pemuda belum berpengalaman tempur, menghadapi hujan serangan sinar kilatan pedang serta serangan desingan-dasingan biji-biji tasbeh yang menyambar tubuhnya, ia menjadi repot, dengan masih berputaran di udara, berusaha keluar dari kurungan serangan pedang dan serangan biji-biji tasbeh itu, tapi usahanya selalu gagal. Tetap ia tidak bisa keluar dari ancaman maut. Begitu kepalanya tersambar serangan angin dingin, ia mengelakkan sambaran angin itu, memiringkan kepalanya, baru saja kepala itu digeser miring tiba-tiba satu biji tasbeh sudah mengenai paha kirinya, dalam keadaan demikian ia hanya bisa menyelamatkan batok kepalanya dari sambaran angin dingin pedang sang ceng santotiang, tapi bahu kirinya sudah terpapas oleh pedang itu. Mengucurkan darah merah. Ia jatuh duduk di tanah. Si pemuda jatuh duduk dengan mengucurkan darah dari bahu kirinya, matanya jelalatan memperhatikan darah yang meleleh di atas tubuhnya, senyum di bibirnya lenyap seketika, berubah mengerinyit-ngerinyit, menahan sakit dan marah. Sang ceng santotiang, IKKW Esyo berikut anak-anak muridnya menghentikan serangan, mereka menyaksikan si pemuda jatuh duduk dengan berlumuran darah. Sang ceng santotiang segera berkata, IKKW Esyo, untuk melampiaskan dendam sakit hati. Muridku, biar ku tabas saja batok kepala bocah ini. HMM, dengus IKKW Esyo, jangan terlalu serakah, dendam kematian anak murid siaulim juga harus dibikin impas. Kau papas leher bocah itu, berbarengan aku menghujani batok kepalanya dengan biji-biji tasbeh, ku kira kera ini lebih adil. IKKW Esyo dan Sang ceng santotiang sepakat mereka mengangguk untuk mengakhiri riwayat hidup si pemuda. Dengan serentak pedang dan biji-biji tasbeh menyambar ke arah batok kepala si pemuda yang masih duduk mengucurkan darah, begitu serangan itu tiba, entah dengan kera bagaimana si pemuda bergulingan di tanah, serangan kedua senjata mengenai tempat kosong, terdengar suara mengguruh, debu-debu mengepul di udara. Menyaksikan dirinya mendapat perlakuan kejam, mendadak si pemuda memancarkan sinar metu berkilatan hijau, dadanya bergolak hawa kemarahan. Ia tidak bisa melampiaskan maksud kemarahannya. Pedang dan biji-biji tasbeh sudah menyambar-nyambar tubuhnya lagi, dalam keadaan kritis antara mati dan hidup, tiba si pemuda bersiul melengking. Suara siulan itu menggetarkan, menggema lama di angkasa, laksana suara malaikat turun ke bumi. Jantung sang ceng santoti yang dan tai kak huo siu tergetar keras. Telinganya dirasakan mau. Pecah, kepalanya terasa tidak enak, dalam keadaan perasaan demikian rupa, tau-tau dada sang ceng santoti yang dirasakan sakit, pedang terlepas dari tangannya, ia jatuh numperah di tanah. Tidak terkecuali tai kak huo siu begitu jantungnya tergetar, telinganya dirasakan hampir pecah seluruh sendi-sendi tulangnya seakan kehabisan sum-sum. Ia jatuh duduk dengan mulut mengeluarkan kecap asin. Kesepuluh murid-murid butong dan siauling, berpentalan kesana kemari, dua di antaranya nyeplos masuk ke pintu rumah makan di mana Paitet Sin Ke dan Kim Che Lani berada. Jatuhnya sang ceng santoti yang dan tai kak huo siu serta terpentanya murid-murid kedua golongan, terjadi dalam waktu singkat dan bersamaan, berbarengan dengan terdengarnya suara siulan yang menggema di angkasa. Mereka pontang-panting, akibat serangan balasan si pemuda secara mendadak. Kaki tangan si pemuda digerakan, memukul, melempar dan menendang, membanting dengan diiringi suara siulannya yang menggetarkan kota siaosia. Keadaan kota siaosia yang sunyi sepi tiba-tiba di sana-sini terdengar suara gedabrukan tubuh-tubuh manusia jatuh terjengkang. Begitu suara siulan sirap, si pemuda melangkah ke depan memasuki rumah makan dengan diiringi oleh si monyet hitamnya. Setelah mana, baru Paitek Sin Ki bersama Kim Che Ailonie segera memberi bantuan daya kuda pada orang-orang dua partai itu. Yang akhirnya mereka pada ngeloyor pergi. Paitek Sin Ki dan Kim Che Ailonie sama-sama mengetahui, kalau padri-padri butong serta Hua Osyio-Hua Osyio-Siao Lim Pei sudah pada ngeloyor pergi, mereka pun kembali memasuki ruang rumah makan. Di dalam rumah makan itu, si pemuda masih duduk di kursinya, kedua kakinya diletakkan di atas meja. Lengko masih pingsan terlentang di lantai. Meja-meja, kursi-kursi, piring-piring dan mangkok-mangkok berantakan, pontang-panting berceceran di tanah. Pemilik rumah makan melingkar di bawah meja. Sedang dua orang pelayan rumah makan duduk numperah bersandar di belakang meja yang terbalik. Si monyet hitam tidak tampak di sana. Paitek Sin Ki duduk di meja-nya, sedang Kim Che Ailonie berjalan menghampiri si pemuda yang terluka. Hampir Kim Che Ailonie menghentikan langkahnya ketika menampak sinar metu si pemuda berkilatan ganas, wajahnya menunjukkan kegarangan, menyaksikan kedatangan Kim Che Ailonie. Meskipun tampak wajah garang, si pemuda tetap memancarkan sinar metu berkilatan, tapi ia tetap duduk tenang di kursinya dengan kedua kakinya masih diletakkan di atas meja. Si pemuda bisa membedakan, kedua orang kakek nenek ini tidak turut ambil bagian mengeroyok dirinya, meskipun hatinya masih panas, tapi pikirannya sudah bisa bekerja dengan jernih, dibiarkan Kim Che Ailonie mendekatinya, dengan sikap berhati-berhati. Bocah kata Kim Che Ailonie dengan suara lemah lembut. Bahumu terluka, tangan Kim Che Ailonie merabak pundak kiri si pemuda. Menampak tangan Kim Che Ailonie bergerak ke arah bahu kirinya yang masih terluka, dengan cepat si pemuda mencengkeram lengan Kim Che Ailonie. Kim Che Ailonie cepat menarik kembali gerakan tangannya, tapi sudah terlambat, ternyata cengkeraman si pemuda lebih cepat. Lengan Kim Che Ailonie tergenggam kuat. Terasa tulang-tulang seakan-akan hampir remuk. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian lengan yang dicengkeram si pemuda, Kim Che Ailonie membiarkan lengan itu dicengkeram demikian rupa, ia tidak melakukan gerakan apa-apa. Pai Taksin K melihat perubahan demikian, ia terkejut, bangkit dari duduknya tapi kemudian duduk kembali dengan tenang mengikuti dan menyaksikan adegan itu. Berlangsung selama beberapa kali ke depan mata, si pemuda mengendorkan cengkeramannya, lalu melepaskan pegangan itu. Tanpa banyak bicara lagi, Kim Che Ailonie memasukkan tangannya ke dalam saku baju, mengeluarkan sebotol obat luka, lalu katanya, kau taburi obat luka ini pada bahumu sambil menyerahkan botol itu pada si pemuda. Mendapat tangsuran botol, si pemuda menyambuti dengan perasaan heran, ia bolak-balik botol itu tanpa mengerti, apa maksud pemberian si nenek? Kim Che Ailonie bisa menyaksikan perbuatan si pemuda yang menjadi bengong tidak keruan, hatinya turut berteka-teki, begitu juga Pai Taksin K, dari kursinya, ia memandang kelakuan si bocah dengan sifat tidak mengerti. Tanpa banyak bicara lagi, Kim Che Ailonie menghampiri pundak kiri si pemuda yang mengucurkan darah, dengan jari-jari tangannya, ia periksa keadaan luka itu. Si pemuda menyaksikan perbuatan Kim Che Ailonie dengan satu pandangan sinar matu berkilatan penuh kewaspadaan. Setelah memeriksa luka si pemuda, Kim Che Ailonie berkata, untung kau mengenakan pakaian kulit macan, kalau tidak, pasti bacokan pedang mengenai tulang. Setelah berkata begitu, ia ambil botol obat yang dibolak-balik si pemuda, membuka tutupnya. Dengan kedua jari tangannya, Kim Che Ailonie melawakan pakaian kulit macan yang terobek. Terpapas pedang, kemudian menaburi obat bubuk pada luka si pemuda. Kim Che Ailonie kembali ke meja duduk di hadapan Pai Tetsin Ki. Si pemuda masih duduk bengong terlongong-longong. Tambah lama, ia rasakan sakit pada lukanya berkurang, darah yang mengucur terhenti. Matanya terkatup ia tidur ngorok di bangku. Lengko, si pemilik rumah makan dan dua orang pelayan yang tadi pingsan kini sudah mulai siuman, mereka memijit-mijit kepalanya dengan sempoyongan bangun berdiri. Mata mereka mendelik ke arah si pemuda gondrong dengan pakaian macan loreng, tubuhnya penuh noda-noda darah sedang menggeros di kursi. Lengko dengan tubuh masih terasa lemas duduk kembali numprah di lantai rumah makan memperhatikan si pemuda gondrong. Seorang pelayan masih bingung, mengambil sepoci arak, diletakkan di atas meja tanpa diminta, mata Paitet Sin Ki terus mengawasi ke arah di mana duduknya si pemuda gondrong. Kim Che Lani berkata pada Paitet Sin Ki. Sin Ki, kalau dibiarkan bocah ini keliaran tidak keruan, ku kuatir akan menimbulkan bencana hebat. Juga ia seperti tidak mengerti bahasa yang kita gunakan. Apa bocah tuli? Jadi, kau mau bikin apa potong Paitet Sin Ki ugal-ugalan, poh dia tidak berbuat apa-apa yang membahayakan, kau perhatikan, apa yang dibuatnya di sini? Soal orang-orang Butong dan Syauling, salah mereka sendiri, belum apa sudah naik darah menuduh orang yang bukan-bukan. Hektometer, anggap mereka, orang-orang gundul itulah orang-orang suci yang tahu tata keadilan dan kebenaran, mengerti hukum-hukum Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Nyatanya baru menghadapi persoalan sekecil ini saja sudah tidak pakai otak. Menyerang membabi buta, tanpa selidik lebih dulu seteliti-telitinya. Kim Che Lani menarik napas panjang lalu berkata lagi, maksudku biar kuajak bocah ini ke Gunung Busan. Kau sudah gila potong lagi Pai Tetsin Ki. Kalau kau bawa ia ke gunungmu, bagaimana setelah gurunya tahu, ia berada di Gunung Busan bersamamu, apakah tidak menimbulkan salah paham? Kau menculik muridnya. Apa kau tidak lihat gerakan-gerakan ilmu silat bocah itu sangat aneh? Tentu gurunya juga sebangsa manusia aneh yang sulit diajak urusan. Ku kira, sebaiknya jangan mencari soal tetek bengek yang tidak keruan. Aku khawatir kalau sampai ia tersesat ke jalan hitam kata Kim Che Lani. Pai Tetsin Ki menghirup araknya, ia memandang langit-langit rumah makan, menikmati selusurnya cairan arak melewati tenggorokannya berputar dalam perut menghangatkan tubuh. Baru ia berkata perlahan, aku tahu, tapi ku rasa tak mungkin ia sampai terjerumus dalam jalan susat, kini jelas sudah bocah inilah yang membuat Sam Moeng Chiao babak belur. Apa hubungannya dengan Sam Moeng Chiao dengan arah perjalanan hidup bocah ini? Tanya Kim Che Lani dengan sinar metu, tertuju ke arah wajah si pemuda dengan penuh tanda tanya. Soalnya toh sudah logis, bocah ini menghajar Sam Moeng Chiao, tentu iblis ini akan menuntut balas. Segera tersiar luas tentang munculnya satu tokoh muda anti-iblis. Juga pasti Sam Moeng Chiao akan menghasut semua golongan hitam untuk membasmi bocah itu. Mereka akan mengejar-ngejar si bocah yang dianggapnya biang bencana kehancuran golongan mereka. Hanya inipun, jika dugaanku betul, si bocah ini yang pernah menghajar Sam Moeng Chiao. Kim Che Lani berkata, orang-orang Butong Pei dan Xiao Limbe juga akan menyiarkan bahwa bocah itulah satu siluman yang harus ditumpas, bukankah begitu? NGGG. Dengus Paitek Sin Kei. Urusan ini harus segera dibikin bersih, partai-partai rimba persilatan harus segera diberitahu duduk perkara yang sebenarnya, sebelum mereka terhasut oleh Sang Ceng Santo Tiang dan Tai Kak Hwa Os Hiu. Kukira kita harus bagi tugas. Aku akan ke gereja Xiao Lim Si Yee, menjelaskan tentang kesalahpahaman ini. Kau ke Kun Lun San, menjelaskan tentang munculnya si bocah dalam rimba persilatan serta minta bantuan mereka mengawasi gerak-gerik si bocah, jangan sampai terperosok ke jalan yang sesat. Setelah itu, Gobi Yee Pei, Suat San Pei, Cheng San Pei dan lainnya lagi. Masing-masing kita mengambil arah jalan yang berdekatan. Bagaimana Butong Pei tanya Kim Chilane, siapa yang akan pergi ke sana? Pai Teksien K menjawab, soal Butong Pei jangan kita guberis dulu, tidak ada gunanya. Sang Ceng Santoti yang sangat sulit diberi mengerti, biarnya insaf sendiri akan kekeliruannya. Yang perlu, dijaga jangan sampai hasutan-hasutan Sang Ceng Santoti yang masuk ke telinga ketua-ketua partai lainnya. Kukira sudah cukup. Si pemuda yang masih mengeros tidur di kursi tiba-tiba dikejutkan oleh lompatnya seekor monyet hitam ke atas bahu nyala tersentak bangun. Bangkit dari duduknya, setelah memperhatikan keadaan dalam rumah makan itu, ia melangkah keluar diikuti si monyet hitam. Langkahnya terus diayun meninggalkan kota sia-sia yang telah membawa kecewa bagi harapannya. Ia mengembara dari satu puncak gunung ke puncak gunung, dari satu lembah ke lembah lain, dari hutan ke hutan, mengikuti irama gelora naluri jiwanya, untuk bergaul dalam pergaulan hidup manusia sesamanya. Tapi baru saja ia melangkahkan kakinya pada satu pergaulan hidup di kota sia-sia, dengan ramai senyuman di wajahnya penuh rasa gembira tak terkira, apa yang ia cari selama ini ia telah ditemukan. Itulah pergaulan hidup manusia. Harapan jauh dari kenyataan. Sambutan manusia itu begitu kejam mengeroyok dirinya tanpa salah tanpa dosa, melukai tubuhnya, menyakiti hatinya yang hampa. Kini, dengan rasa pilu, hanya ditemani oleh monyet hitam, kembali memasuki kehidupan lamanya di dalam hutan belantara. Jauh dari kehidupan manusia. Jauh dari angkara murka. Jauh dari segala tipu musliat sifat-sifat licik manusia tamat. O-O-T-W-O. Hari berganti, musim berputar silih berganti, setengah tahun telah dilewatkan. Sore itu hujan rintik-kerintik membasai bumi, tanah-tanah belukar becek tersiram air, daun pohon bergoyang tertiup angin basah. Kilat berkeredepan, petir mengguruh di langit hitam. Hujan tambah lama tambah lebat, dari jauh terdengar derap langkah kaki kuda diiringi suara mengkereteknya roda kereta. Dalam cuaca gelap, langit menghitam, tampak empat orang penunggang kuda dengan pakaian sudah basah kuyuk tersiram air hujan yang ditumpahkan dari langit. Tiga di antaranya orang laki-laki pertengahan umur. Berbadan tegap. Dipinggang masing-masing tergantung sebila golok. Mereka mencongkelangkan kuda masing-masing, kepalanya menoleh ke kiri kanan, seakan mencari tempat meneduh. Seorang yang berkuda di samping kereta adalah seorang gadis berpakaian sutra putih, umurnya kira-kira di antara tujuh belasan tahun. Parasnya cantik jelita, rambutnya mengurai basah dibalut. Tampak jelas lekuk-lekuk tubuh bagian dadanya membusung keluar, dilapisi kain sutra putih tipis basah kuyuk. Di atas kereta duduk seorang kusir kereta, berusia kita-kita 40 tahunan. Wajah tuanya masih tampak gagah kedinginan. Nona, tiba-tiba terdengar suara salah seorang penunggang kuda di mukanya. Kukira sulit mencari tempat meneduh di daerah pegunungan ini. HMM, terdengar si Nona mendengus, kita harus cepat cari tempat meneduh, hari sudah hampir malam, dalam keadaan hujan begini, tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan, berkata si Nona. Derap langkah kaki kuda terdengar lambat-lambat, satu-satu diiring suara mengkerteknya roda-roda kereta. Petir menyambar-nyambar di langit. Nona, samar-samar kulihat di dalam rimba, di sebelah kanan depan ada bangunan, terdengar lagi satu suara penunggang kuda. Berhenti. Kalian tunggu di sini, aku akan selidiki tempat itu, kata si Nona sambil membedal kudanya memasuki rimba, menuju bangunan di dalam rimba. Ternyata bangunan itu adalah satu kelenteng tua yang sudah rusak, sudah tidak pernah dikunjungi manusia lagi. Setelah menyelidik keadaan kelenteng itu, tidak terdapat seorang yang tinggal di dalam kelenteng, si Nona kembali ke arah rombongannya, memerintahkan semua rombongan menuju ke arah kelenteng rusak itu. Suhei, ajak kawan-kawanmu cepat ke sana perintah si gadis sambil menunjuk ke arah kelenteng. Dalam cuaca hujan lebat, terdengar suara iangkah-iangkah kaki kuda, kretek-kretekan roda kereta, suara-suara dahan-dahan pohon bergeseran dengan badan kereta, bergemercik butiran air-air berlompatan tersentak dahan-dahan pohon yang beradu dengan badan kereta yang oleng-oleng melewati jalan di rimba raya menuju kelenteng rusak. Sampai di muka kelenteng rusak, rombongan itu istirahat dalam kelenteng, mereka berganti pakaian masing-masing. Lantai kelenteng sangat kotor, semua yang ada dalam kelenteng itu sudah basah, tersiram air yang menetes dari genteng-genteng pecah, hingga sulit mendapatkan bahan guna memasang api unggun di tempat itu. Sinona berjalan masuk ke ruangan kedua dalam kelenteng itu, merupakan ruangan Tian Ong Tian, dalam ruangan agak gelap, di sana di sebelah kanan ruangan samar-samar tampak masih berdiri. Tegak sebuah patung yang sangat tinggi besar hingga hampir-hampir sampai di piannya kelenteng, di samping bawah patung besar itu terdapat satu patung macan yang mendekam. Dalam keadaan cuaca remang-remang, masih tampak lekuk-lekuk tubuh Sinona. Di sana ia buka pakaian basahnya. Tapi baru saja menggerakkan tangan membuka pakaian, tiba-tiba di luar kelenteng terdengar jeritan-jeritan makian dan suara beradunya senjata tajam. Bangsat! Rampok dari mana berani main gila di sini terdengar suara salah seorang anggota rombongan Sinona. Mendengar keributan itu Sinona batal membuka pakaiannya, ia segera melesat keluar. Di luar kelenteng tampak puluhan orang sedang bertempur mengurung empat orang anggota rombongan Sinona. Hentikan pertempuran bentak Sinona. Mendengar suara bentakan yang nyaring merdu. Kedua pihak menghentikan pertempuran. Terdengar suara seorang tertawa berkakakan, ha, 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 nona manis, hujan begini besar, untuk apa kau harus diam di kelenteng boberok, lebih baik ikut aku tidur di rumahku, bukankah lebih hangat? Ha, ha, hua, hua. Tanda petik. Orang yang bicara sambil tertawa ternyata seorang laki-laki berhidung bengkung seperti paruh burung betet, bermata belo, kunis dan jenggot kasar, bertubuh tinggi besar kepala bagian tengahnya botak seperti kepala profesor. Sinona menyaksikan orang di hadapannya, ia segera sadar ia sedang berhadapan dengan kepala gerombolan berandal. Maka lalu membentaknya, bajingan. Bacotmu akan membawa akibat pisahnya kepala dari tempat asalnya. Ih, mulutmu tajam kata orang berhidung lengkung. Kau harus tahu, sedang berhadapan dengan si Raja Penyamun Bos Yang, anggota Goukong Nia, sebetulnya aku ingin merampas barang-barangmu segerobak. Tapi melihat wajahmu, semangatku sudah terbang ke surga, kupikir lebih baik mengambil kau jadi istriku, barang-barang itu akan kuhadiahkan padamu. Ha, 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 ha. Tanda petik. Belum lagi mulut Bos Yang si Raja Penyamun terkatup, tiba-tiba berkeredap bayangan putih, bagaikan kilat, di sana sudah menggeletak empat orang anggota penyamun Bos Yang. Bukan kepalang terkejutnya si Raja Penyamun Bos Yang, matanya melotot keluar, bentaknya, Sundel, kau berani membunuh anak buahku, diajak ke surga minta ke neraka. Sinar putih berkeredap kembali memapas leher si Raja Penyamun Bos Yang. Gerakan si Raja Penyamun juga cepat, ia lompat mundur ke belakang menghindari serangan pedang si nona manis. Kembali berjatuhan tiga korban, dengan kepala menggelinding terpisah dari badan terkena sambaran pedang si nona jelita. Si Raja Penyamun Bos Yang membentak, perempuan liar, kau rasakan pelor beracun gendewaku, hayo serbu. Hujan masih turun dengan deras, pertempuran sengit berlangsung dengan gigihnya, masing-masing mempertahankan nyawanya. Di satu pihak terjadi pertempuran empat lawan belasan orang, mereka bertempur dengan sengit, suara benturan senjata tajam ramai berdentang dengan diiringi derayan air hujan membasai bumi. Pihak lain, tampak berkelebat-kelebat sinar putih, dikurung puluhan sinar-sinar hitam peluru gendewa meluncur cepat mengurung tubuh si nona. Sinar pedang terbentur peluru-peluru gendewa beracun si Raja Penyamun Bos Yang. Terdengar suara terang, tering, terang, tering ramai sekali. Tampak si Raja Penyamun Bos Yang terdesak mundur oleh sinar putih pedang si nona. Bos yang mundur tidak sanggup melayani gerakan pedang si nona. Menampak si pemimpin Raja Penyamun terdesak, para pengeroyok sudah kehilangan semangat. Keadaan ini menguntungkan pihak rombongan si nona yang sudah kewalahan menghadapi keroyokan-keroyokan, satu di antaranya sudah terluka. Mendapat kenyataan keroyokan mereka mendadak menjadi kendor, semangat empat orang itu terbangun kembali, meskipun seorang di antaranya sudah terluka. Si nona menampak lawannya sudah keteteria berteriak, hektometer, sebelum kepalamu menggelinding, agar kau tidak mati penasaran, kau ingat baik-baik siapa yang membuat kepalamu menggelinding di tanah, ha, ha, ha. Inilah Botai Tiong Kiam Liengeng. Huah, bukan kepalang terkejutnya kawanan si Raja Penyamun mendengar nama Botai Tiong Kiam Liengeng, mereka pernah dengar nama dan kehebatan Liengeng dengan pedang Anglopo Kiamnya. Tapi belum lagi habis kejutnya si Raja Penyamun Bos Yang, dengan dibarengi suara petir menggeletar di angkasa kepala Bos Yang menggelinding di tanah, tubuhnya terjengkang kelecetan kemudian tak berkutik lagi. Menampak pemimpinnya rubuh, mereka lari pontang panting. Botai Tiong Kiam si pedang macan betina Liengeng mengkeperet-keperetkan pedangnya yang penuh darah, berulang-ulang disiram butiran-butiran air hujan yang masih turun tak henti-hentinya. Kemudian ia berkata kepada keempat orang rombongannya, Suhey, Keisin segera obati luka lukamu kalian istirahatlah. Besok pagi kita berangkat. Mereka memasuki ke kelenteng rusak itu. Li Eng, Eng, si pedang macan betina memasuki ruangan Tian Ong Tian dengan membawa buntalan kulitnya saat itu cuaca sudah menjadi gelap. Di ruangan Tian Ong Tian, ia membuka pakaiannya yang basah bertukar dengan pakaian kering. Li Eng Eng tidak ragu-ragu, ia segera membuka pakaian basahnya telanjang bulat. Di luar hujan makin lebat halilintar bergelugur di angkasa. Kita tinggalkan dahulu cerita si pedang macan betina Li Eng Eng yang di dalam kelenteng tua. Untuk lebih jelas mengikuti jalan cerita, mari ikuti lebih dahulu riwayat si pedang macan betina Li Eng Eng. Sembilan tahun yang lalu di kota Xinqiuhu di Provinsi Oulem, tinggal seorang piausu bernama Li Xianghui. Li Xianghui mempunyai seorang putri bernama Li Eng Eng yang masih berusia delapan tahun. Sejak kecil Li Eng Eng sudah dilatih ilmu silat oleh ayahnya sendiri yang mana sebagai seorang piausu li Xianghui memiliki ilmu silat yang tidak rendah. Li Eng Eng sebagai anak perempuan yang waktu itu masih berumur delapan tahun, senang bermain berlarian ke sana kemari, memetik bunga-bunga, menangkap kupu-kupu. Pada suatu hari tepat pada musim salju di mana salju memutih menyirami bumi, membuat pemandangan di atas bumi seakan ditaburi perak memutih menutupi seluruh isi bumi. Daun-daun pohon memutih seakan bunga-bunga perak menghias persada. Di antara batang-batang pohon memutih di belakang rumah, di sana bermain main Li Eng Eng dengan mengenakan baju tebal melindungi dingin tubuhnya, ia memukul-memukul salju-salju yang bertebaran di atas dahan-dahan pohon berlari-larian ke sana kemari. Li Eng Eng yang bermain di antara tumpukan-tumpukan salju, suatu ketika ia tiba pada satu pohon besar, di bawah pohon besar di sana menampak satu gundukan salju memutih. Menampak tumpukan salju yang membujur, timbul kegembiraan Li Eng Eng, ia berlompatan menghampiri tumpukan salju itu, kakinya digerakkan menendang bagian tengah tumpukan salju itu. Begitu kakinya hampir mengenai tumpukan salju, tiba-tiba ia terkejut, eh, kaki yang sudah diayun ditahan. Ia berdiri terpaku di tempat itu. Matanya terbelalak. Ternyata di bawah pohon tampak olehnya satu kepala manusia terlentang menghadap langit, mukanya sudah penuh dengan buktiran-buktiran salju yang bertaburan menimpa wajahnya. Melihat itu Li Eng Eng berpikir, siapa gerangan orang ini? Bagaimana ia bisa mati di tempat ini? Berpikir begitu, mengingat tentang orang mati, Li Eng Eng menjadi ketakutan, ia menjerit tertahan, ayah. Tanda petik. Jeritan baru sampai di situ tiba-tiba metu orang itu terbuka, kepalanya agak bergerak lapat-lapat terdengar suara orang itu berkata lemah, Siaw Moai Moai. Metu terkatup kembali. Mendengar orang itu masih bisa bicara, rasa takut Li Eng Eng lenyap mendadak, ia berjongkok menghampiri orang itu, tangannya segera digerakan menyingkirkan salju-salju yang menutupi wajah dan tubuh orang itu. Ternyata itulah wajah seorang tua. Li Eng Eng menggoyang-goyangkan tubuh orang tua itu sambil katanya, Lopek, kau, Bagaimana tidur di tempat penuh salju ini, apakah kau tidak dingin? Mendengar Li Eng Eng bertanya kepadanya, orang tua itu membuka matanya kembali tampak metu itu sayu tidak bersinar, orang tua menggoyang-menggoyangkan kepala lemah, katanya, Siaw Moai Moai. Tanda petik. Hanya suara itulah yang terdengar dari mulut orang tua itu. Kembali Li Eng Eng bertanya lagi, Lopek apakah kau sakit? Mendengar Li Eng Eng bertanya lagi, orang tua itu dengan menguatkan tenaganya berkata, Siaw Moai Moai, terdengar suara orang tua itu lemah tidak bertenaga, ia menghela nafas lalu. Dengan suara lemah melanjutkan ucapannya, sebetulnya begitu tadi malam aku tiba di sini sudah tidak tahan menahan rasa sakit tubuhku, sudah lima hari dalam perjalanan aku tidak makan tidak minum, hingga akhirnya jatuh sakit di sini, ah, mungkin tulang-tulang tuaku akan terkubur di tempat ini. Li Eng Eng mendengar penuturan orang tua itu hatinya merasa pilu, cepat-cepat ia bertanya lagi, Lopek, kalau hanya soal makan, aku bisa membawakan kau mengambil makanan dari rumahku. Ah kau gadis berhati mulia. Kembali orang tua itu berkata sambil mengangguk-angguk kepala, Terima kasih, Siaw Moai Moai, jika kau sudi, tolonglah ambilkan teh hangat, untuk kuminum, aku sudah khas sekali. Baiklah Lopek, tunggu sebentar, akan kuambilkan air teh hangat, kata Li Eng Eng menganggukkan kepala. Setelah itu ia berlari pulang ke rumah mengambil tiga potong bakpau dari dapur dan satu teko air teh berikut satu cawan. Li Eng Eng berlari kembali ke tempat di mana orang tua itu menggeletak di bawah pohon di belakang halaman rumahnya. Melihat Li Eng Eng sudah kembali dengan membawa satu teko air dan beberapa bakpau, orang tua itu membuka matanya. Segera Li Eng Eng berkata, Lopek, ku bawakan tiga potong bakpau dan satu teko air teh, hanya air. Teh ini sudah agak dingin, sebetulnya baru saja masak belum lama, tapi karena cuaca dingin begini, air teh ini menjadi cepat dingin, harap Lopek minum untuk menghilangkan rasa hausmu, dan juga ini tiga potong bakpau harap dimakan. Orang tua itu segera berkata, Siaw Moai Moai, terima kasih atas kebaikan hatimu, setelah berkata begitu ia mengambil air teh, menuangkan ke dalam cawan segera ditegupnya. Kemudian baru orang tua itu menghabiskan bakpau-bakpau yang diberikan Li Eng Eng. Komaotwo. Setelah menghabiskan tiga bakpau tampak wajah orang tua itu mulai kemerah-merahan. Melihat perubahan wajah si kakek, Li Eng Eng bertanya, Lopek apakah kau masih lapar? Nanti kuambilkan kembali beberapa potong bakpau. Siaw Moai terdengar orang tua itu berkata sambil mengangguk kepala. Hanya bisa merepotkanmu saja, kalau kau memang masih sudi memberi pertolongan pada orang tua sakit sengsara ini. Itulah yang ku harapkan, aku tidak bisa memberi balasan apa-apa terhadap budi baikmu. Ah, jangan berkata begitu, kata Li Eng Eng cepat. Tunggulah sebentar akan kuambil beberapa potong bakpau. Potong bakpau lagi untuk menyehatkan tubuhmu. Li Eng Eng segera lari kembali ke dalam rumahnya. Tidak lama ia telah membawa beberapa potong bakpau segera diserahkan pada orang tua. Katanya, Lopek, ini beberapa potong bakpau, kau makanlah. Menyaksikan Li Eng Eng menyerahkan beberapa potong bakpau, empek itu berkata, Siaw Moai, terima kasih atas kebaikanmu, seusia masih semuda ini, tapi budi pekertimu sungguh membuat aku malu. Ah, dengan budi baikmu ini, di suatu hari kau pasti akan mendapat pembalasan yang setimpal, semoga kelakau mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan dalam hidupmu. Rupanya orang tua itu memang kelaparan, sesudah berkata begitu, ia segera sambar beberapa potong bakpau, dalam sekejap saja sudah habis dimakan semua. Lopek, bertanya Li Eng Eng, bolahkah Lopek memberitahukan nama dan asal lusul Lopek, bagaimana dalam cuaca sedingin ini bisa tiba di tempat ini? Toh lebih baik tinggal di rumah, tidak kedinginan serta mendapat penyakit seperti ini, ah, bagaimana kalau Lopek sampai mati di sini, apakah keluargamu tidak akan susah mencarimu? Setelah menghabiskan beberapa bakpau lagi, tampak wajah orang itu menjadi segar, dan tenaganya pun bertambah, kini ia sudah bisa duduk bersandar di batang pohon.